Berbagai cara unik dilakukan untuk mewujudkan Pilkada 2024 berjalan damai, aman, dan bermartabat seperti yang dilakukan Forkopimcam, Ponwascam, dan PPK Kecamatan di Bayolali. Deklarasi Pilkada Damai melalui penandatanganan deklarasi damai dan pertandingan sepak bola persahabatan. Sepak bola dipilih karena dianggap sebagai alat pemersatu bangsa. Forkopimcam Cepogo, Ponwascam Cepogo, dan PPK Kecamatan Cepogo menandatangani deklarasi Pilkada Damai di lapangan Songgol Langit, Desa Sumbang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Bayolali. Pertandingan persahabatan yang diikuti sebanyak tiga tim tersebut, yakni dari Forkopimcam yang diisi oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Polsek, hingga Koranil, kemudian tim PPK Kecamatan Cepogo, serta tim Panwascam Cepogo. Camat Cepogo, Dwi Sudarto Menjelaskan kegiatan deklarasi Pilkada Damai ini merupakan upaya untuk mensinandikan antara pinggir lenggara Pilkada Bayolali, diantaranya PPK Kecamatan Cepogo dan Panwascam Cepogo dengan Forkopimcam termasuk sejumlah perangkat pemerintah desa yang ada di Kecamatan Cepogo. Pelabih lanjut, Dwi Sundarto mengatakan, sepak pula dipilih dalam kegiatan deklarasi Pilkada Damai karena dianggap sebagai alat pemersatu bangsa. Olahraga ini menjadi satu alat pemersatu, jadi alat pemersatu agar kita nanti dalam pelaksanaan juga bisa saling percaya bahwa apa yang ada di Cepogo ini nanti bersama-sama kita kaungkan pemilu damai seperti itu. Memang ini kami mengajak dari pihak penyelenggara di Kecamatan Cepogo, PPK, Panwascam, juga dari Forkopimcam dan Kepala Desa untuk mengadakan trofeo untuk pemilu damai dan netralitas ASN. Dan nanti kita juga akan ada penanda tanganan netralitas ASN kepada desa dan berakadesa. Melalui deklarasi Pilkada Damai lewat pertandingan sepak bola persahabatan tersebut, diharapkan dapat mempersatukan dan mensinergikan antar instansi, baik penyelenggara Pilkada Boyolali, yakni PPK, Kecamatan Cepogo dan Panwascam Cepogo, serta Forkopimcam Cepogo.